Satu lagi Aku tidak menghadirkan mereka Kata Allah, aku tidak menghadirkan Iblis dan anak-anak turunannya Untuk menyaksikan pencipta Anggitan bumi Dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri Dan tidak akan menjadikan orang-orang yang Sehadir sebagai penolong Di ayat ini Allah SWT berdalil Dengan keyakinan orang-orang musliqin Akan rububi Allah Ya Akan rububi Allah Karena mereka meyakini Orang-orang musliqin ini terhadap Dan berububi Allah Para orang musliqin meyakini Allah Yang menciptakan nangit dan bumi Allah yang menciptakan nangit dan bumi Nah disini diingatkan Ya Apakah Iblis dan anak-anak turunan itu berharus sempat Karena mereka menyebabkan Apakah pantas Iblis dan anak-anak turunan itu berharus sempat Padahal Sebelum Allah menciptakan mereka Itu sudah ada Anggitan bumi Jadi penciptaan anggitan bumi itu lebih dulu Iblis tidak pernah menyaksikan proses penciptaan nangit dan bumi Berarti kalau Iblis belum ada Beda kan ada mungkin Kalau seandainya Iblis sudah ada Lebih dulu Ketika penciptaan nangit dan bumi Masih ada kemungkinan Allah kerjasama dengan Iblis Dalam proses penciptaan nangit dan bumi Masih ada kemungkinan Menurut logika manusia Kan gitu Tapi kenyataan itu Ketika mau menciptakan nangit dan bumi Iblis gak ada Belum ada dia Dia tidak ikut serta dalam proses penciptaan nangit dan bumi Gak punya andil Gak punya saham Iya Jangan kan ikut serta dalam proses penciptaan nangit dan bumi Iya Iblis Gak menyaksikan bagaimana dia diciptakan Iya bagaimana proses dia diciptakan Berarti Ketika Allah menciptakan nangit dan bumi Allah gak pernah minta bantuan kepada siapapun Termasuk kepada Iblis dan keturunan Allah Maha Esa karena penciptaan nangit dan bumi Iblis dan anak keturunan Yang gak punya andil dalam proses penciptaan itu Lalu kenapa karena malah nyembah dia Sedangkan dia menciptakan alam semesta Yang kena diakini Allah menciptakannya Justru kalian menyekut Tuhan Allah Iya Tidak beribadah kepada Allah Yang kena dibadah di mana siapa? Iblis dan anak Keturunannya Begitu ya Begitu ya Ini syarat Apa syarat dalam ayat ini bahwa Iblis dan keturunan itu mahluk di bawah kekuasaan Allah Iya Dan mereka tidak berhak berhenti sempat sama sekali Iya Ada istri sebutkan Aku tidak menjadikan orang-orang yang menyisankan itu sebagai penolong Iblis dan yang lainnya yang kalian sempat dengan Allah Yang kalian harapkan bisa menolong kalian Nanti di akhirat Sama sekali di akhirat bisa menolong Begitu Nah ini ayat yang kelima puluh dan ayat yang kelima puluh yang satu Jadi ada kaitannya Di ayat yang kelima puluh disebutkan bahwa Iblis adalah mahluk yang terlambat Dan sebab bilangannya karena apa? Membangun terhadap perintah Allah Dan sebab membangun terhadap perintah Allah Dan sebab membangun terhadap perintah Allah Dan sebab membangun terhadap apa? Karena hasad kepada Adam Dan sebab membangun terhadap perintah Allah Dan sebab membangun terhadap perintah Allah Namun justru akhirnya Para Allah menjadikan Iblis sebagai wali mereka Ya Padahal Allah ingatkan Iblis adalah khusus yang ini Ini adalah khusus yang miskin Ini adalah khusus yang melebi Dan sebab membangun terhadap perintah Allah